Bukan hanya untuk gereja katolik, tetapi semua gereja yang percaya pada Yesus Kristus, yang bergantung pada Yesus Kristus, kita semua diutus untuk memberitakan kabar baik. Bukan opsi, bukan boleh pilih, tapi perintah. Ada juga firman Tuhan yang berkata, Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi bagi saudara dan saya itu perintah. Kita lihat di dalam Injil Mateus 28 ayat 16 berkata demikian. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perhatikan, sebelas murid tidak ada Judas. Di dalam pemberitaan firman tidak boleh ada roh Judas pada kita. Jadi musti murni dimana kita memberitakan firman, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Masuk sorga gratis karena telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ketika mereka melihat Yesus, kata firman Tuhan, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mari kita lihat. Sikap menyembah Tuhan harus ada pada kita. Kita percaya kepada dia dan kita menyembah dia. Tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Heran saya di sini. Mereka belum sempurna. Ada yang masih ragu-ragu. Tapi Yesus mendekati mereka dan berkata pada ayat 18. Kepada ku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Murid-muridnya belum sempurna. Masih ada ragu-ragu. Masih ada yang kurang percaya. Tapi yang penting hati mereka menyembah Tuhan. Sikap menyembah. Sikap hormat kepada Tuhan ada. Sekalipun ada beberapa yang masih ragu-ragu. Tapi Yesus itu luar biasa. Dia berkata kepada mereka termasuk yang ragu-ragu. Berkata demikian. Kepada ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan berikan kepada mereka kuasa. Mandat. Untuk memberitakan Injil. Berbagi kabar baik. Evangelii Godium. Dimana sungguh-sungguh. Tuhan berikan kuasa kepada mereka. Kuasa itu 100% diberikan. Sama seperti 1 meter ada 100 cm. Jadi Tuhan tidak berikan 90 atau 95 atau 99. Tapi 100% diberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan. Termasuk yang ragu-ragu. Tetapi Tuhan percaya. Kadangkala kita kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap percaya kepada kita. Luar biasa Tuhan. Dimana dia mempunyai memberikan kepada kita kuasa. Ingat. Saudara dan saya diberi kuasa oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kedua. Kita lihat. Pengutusan. Tuhan berkata. Pergilah. Dia memberikan kepada kita pengutusan. Dimana dia berkata. Pergilah. Jadi apa yang saudara dan saya tahu tentang Yesus. Tentang keselamatan yang dia berikan kepada kita. Tentang penebusan dimana dia berikan kepada kita. Kita harus pergikan. Transfer kepada orang lain. Bagikan kepada orang lain. Jangan tahan untuk diri sendiri. Jangan selamat-selamat sendiri. Tapi bagikan kepada orang lain. Pergilah. Kata firman Tuhan. Yang ketiga kita belajar. Ada areal misi. Jadi ada areal misi penginjilan. Dimana dia katakan. Pergilah. Ke semua bangsa. Bayangkan loh saudara. Begitu luas. Kita diberikan areal penginjilan itu. Semua bangsa. Berbahagia lah kalau karisma. Beritakan injil. Bukan hanya kepada orang Indonesia. Tapi juga orang Amerika. Juga orang Meksiko. Juga orang Vietnam. Itu semua bangsa. Jangan hanya bangsa tertentu. Tapi semua orang harus dengar kabar baik. Yaitu. Yesus Kristus yang datang. Untuk menyelamatkan. Juru selamat kita. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara luar biasa kepercayaan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin cerita awal-awal. Daripada pelayanan. Yang Tuhan berikan. Kepada kami. Yaitu kami masuk ke desa-desa. Kami masuk ke pelosok-pelosok. Kadangkala kami diterima di tempat-tempat. Yang tidak ada kamar. Maksudnya. Hanya ada kandang. Kandang kuda. Tapi tim yang ada bersama-sama dengan saya. Yang pergi. Tidak ada yang bersungut-sungut. Tidak ada yang berkata. Kok dikasih kamar begini kotor banget. Jadi kami renungkan. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia ini. Bunda Maria dan Yusuf. Bunda Maria melahirkan di kandang. Yusuf menghantar Bunda Maria di kandang. Karena tidak ada tempat bagi mereka. Jadi ketika kami berada di kandang kuda. Di suatu tempat. Kami ingat apa yang Bunda Maria dan Yusuf alami. Jadi kami terhibur. Kandang kuda ini. Kuda sudah dikeluarkan. Di atas begini ada ikan asin dikeringin. Di bawah ada bawang yang sedang dikeringin. Baunya nano-nano banget. Tidak harum. Tapi tidak ada satu pun daripada tim itu yang mengeluh. Waktu itu ada bersama-sama dengan kami. Ada Ibu Hana ke Suryo. Ada Sinta Suryo. Ada Ibu May ke Lolong. Ada Paul. Kita pergi bersama-sama. Sekalipun diberikan kandang. Tidak ada satupun yang mengeluh. Kalau kalian di Amerika jauh lebih bagus. Dapat hotel yang bagus. Dapat kamar yang bagus. Dan semuanya bagus. Tapi kami belajar. Dari awal. Ketika kami berada di dalam pengutusan. Dan arial penginjilan kami adalah semua bangsa. Kalau kami waktu itu semua. Suku bangsa. Semua daerah yang kami pergi. Mau ke daerah Sumatera. Mau ke daerah Sulawesi. Mau di Ambon. Mau di Papua. Di NTT. Dengan sengang hati kami pergi. Yang saya bersyukur. Seluruh tim. Dan biasanya ganti-ganti orang ya. Tapi seluruh tim. Tidak ada bersungut-sungut. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang berkata. Kok tante kami mendapatkan kamar begini. Tidak. Karena mereka mengalami Kristus. Dan ingin berbagi keselamatan itu kepada semua orang. Jadi arial penginjilan kita semua bangsa. Dan sudah dilakukan oleh persekutuan kalian. Dan apa yang harus kita lakukan. Jadikan semua bangsa itu muridku. Kunya besar. Bukan ku kecil. Jangan kita jadikan pengikut kita. Murid kita. Dimana dia ikut. Dimana kita pergi. Dan lupa akan Yesus. Segala sesuatu yang saudara kerjakan. Dan lakukan. Ingat. Kita harus jadikan umat itu. Bangsa itu. Murid Yesus Kristus. Bukan murid kita. Harus menjadikan pengikut Yesus Kristus. Bukan pengikut kita. Memang kita ada di dalam satu wadah. Di gereja katolik. Kita berada di dalam persekutuan doa. Tapi ingat. Kita jadikan orang-orang yang kita bawa. Bukan murid kita. Tapi murid Yesus Kristus. Dan yang kelima. Tadi kan jadi murid Kristus. Yang kelima. Ada metrai. Firman Tuhan berkata. Meterainya adalah. Baptislah mereka dalam nama Bapak. Dan anak. Dan roh kudus. Kalau orang seperti penjahat. Yang ada di sebelah Yesus. Dia mati. Dia gak usah dibaptis. Udah mati. Tapi. Bagi kita. Yang kita latih orang. Kita ajar orang. Harus ada metrai. Kita harus hantar mereka. Sampai akhirnya mereka dapat baptisan. Dapat metrai dari Tuhan. Dimana dikatakan. Baptislah mereka dalam nama Bapak. Dan anak. Dan roh kudus. Saudara. Yang keenam kita belajar. Ada program. Ada program. Program pekabaran Injil. Programnya adalah. Ajari. Ajarlah mereka. Melakukan segala sesuatu. Yang ku perintahkan kepadamu. Saudara dan saya. Kita harus alami dulu. Kita harus diajar dulu. Kita harus jadi pelatih. Kita dilatih dulu. Baru kita bisa menjadi pelatih. Kita diajar. Supaya kita bisa mengajar orang lain. Jadi. Program lainnya adalah. Ajari mereka. Melakukan segala sesuatu. Yang ku perintahkan kepadamu. Kita dilatih untuk menjadi pelatih. Kita diajar untuk mengajar. Itu programnya. Jangan sampai kita pintar-pintar sendiri. Dan kita tidak ajar orang lain. Tapi. Saudara dan saya. Apa yang kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang kita belajar dari gereja. Apa yang kita belajar daripada selama ini. Yang kita dapat. Apakah itu pedalaman Alkitab. Apakah itu. Di dalam firman Tuhan. Di dalam perayaan Ekaristi. Atau di dalam seminar-seminar. Yang saudara saya terima. Renungkan. Hayati. Dan bagilah itu. Kepada orang lain. Injil Matius 10. Ayat 1 sampai dengan 7. Dimana murid-murid dipanggil Tuhan. Diberi kuasa. Jadi ingat. Saudara dan saya ada kuasa. Yang Tuhan berikan. Apa kuasanya. Untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Wah betapa baiknya Tuhan. Ada kuasa. Yang dia berikan. Kepada kita. Kepada saudara dan saya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu. Udah agak lama sih. Waktu saya diundang oleh. Karisma ini. Henry dan Lily. Untuk memberi retret. Pada saat itu. Saya datang sendiri. Dari Jakarta. Kemudian kita pergi ke. Big Bear ya. Yang di gunung tuh. Kita beri retret di sana. Dan saya. Karena saya pembicara. Saya datang sendiri. Baru datang dari Indonesia. Sudur langsung bawa ke sana. Jadi capek. Perjalanannya jauh. Saya dapat kamar sendiri. Kamarnya bagus sekali. Biasalah ke orang Amerika kan. Kalau dia hias. Kamar itu bagus. Dia punya. Spraynya. Sama bed covernya. Sama kordennya. Senada deh. Dan kamarnya besar. Saya masuk ke dalam kamar itu. Kemudian. Saya bebaring langsung. Karena sebentar lagi sore. Kan saya mesti memberi. Jadi saya pikir. Saya istirahat dulu. Waktu saya beristirahat. Saya sungguh. Mau tidur. Dan saya tidur. Tapi tiba-tiba. Di dalam tidur saya. Saya lihat. Orang masuk ke kamar. Saya orangnya. Nggak suka lihat-lihat barang-barang begitu. Baru pertama kali di Amerika. Ketika saya sedang tidur. Masuklah seorang wanita. Dia blonde. Bajunya pink. Berbunga-bunga. Big bear ya itu disana. Berbunga-bunga. Kemudian. Tangannya dia taruh di pinggang. Dan dia mulai berbicara kepada saya. Dia bilang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah ruangku. Aku pikir. Ampun deh. Di Amerika juga ada barang-barang begini ya. Aku pikir cuma di desa-desa. Ini di Amerika kok ada. Tangannya di pinggang. Dia bilang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah ruangku. Saya mau bangkit. Nggak bisa bangkit. Tapi jelas sekali. Saya mau bilang. Dalam nama Yesus. Keluar lah engkau. Enggak bisa ngomong. Mulutku kayaknya terkancing. Tapi saya berdoa dalam hati Tuhan. Orang ini. Karena kan bukan berasal dari Tuhan. Kita merinding. Kita lihat dia. Dia lihat saya. Saudara. Saya mau bangun. Enggak bisa bangun. Tapi saya ingat. Ada kuasa. Dalam nama. Tuhan. Yesus Kristus. Maka saya berusaha. Dengan pertolongan roh kudus. Akhirnya. Saya dapat berkata. Dalam nama Yesus. Pergilah engkau. Dan hilang dia. Pergi. Tapi karena saya capek sekali. Saya terkidur lagi. Yang kedua. Masuk laki-laki. Ganteng. Pakai jas hitam. Kayak orang Spanyol. Begitu. Ada cucu-gituan di sini. Rambut-rambutnya. Apa itu dia. Ada cabang di sini. Dia datang. Makin dekat. Makin dekat. Akhirnya dia ada di atas. Muka saya. Berhadapan muka dengan muka. Aduh. Ini kok ini. Spooky-spooky. Ada di sini. Minta ampun deh. Dan saya berkata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pergilah engkau. Dan pergi dia. Nah udah dua kali begini. Biasanya kalau saya masuk dalam satu ruangan. Saya berdoa dulu. Saya minta Tuhan kuduskan. Sucikan. Bersihkan. Supaya saya bisa tidur enak. Ini karena saya kecapekan. Saya tidak doa. Jadi karena udah dua yang datang. Saya keluar. Saya keluar. Saya ketemu sama Valerie. Saya bilang gini. Kali. Ayo dong. Di kamar saya itu gede banget. Kamu mau gak tidur sama saya? Sebetulnya kan saya takut. Dia bilang. Oh gak bisa bu. Kita di sini udah dapat kamar-kamar sendiri. Dan ibu karena pengajar harus sendiri. Aduh dia gak tangkap apa yang saya mau. Saya mau ada teman. Gitu maksud saya. Saya pergi lagi ke tempat. Ke yang lain. Semua saya ajak. Ada berapa orang? Tiga-empat orang. Saya ajak. Yuk bersama-sama dengan saya di kamar. Oh gak bisa bu. Kami semua udah punya kamar. Oh. Saya tahu. Tuhan sedang melatih saya. Saya ini sesungguhnya penakut. Apalagi dengan barang-barang begitu. Saya takut. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan latih saya. Saya masuk ke kamar. Saya berdoa. Dan saya minta Tuhan kuduskan kamar itu. Tuhan bersihkan kamar itu. Tuhan sucikan kamar itu. Dan saya bisa tidur. Terima kasih kepada Tuhan. Dia berikan kuasa. Sesuai janji daripada Tuhan. Untuk mengusir roh. Roh. Dan di dalam pelayanan. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Dimana kita dapat melenyapkan penyakit dan kelemahan. Sudah berkali-kali saya bisa lihat dan saya bisa alami. Bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Orang sakit disembuhkan. Saya ingat sekali dulu ada satu daerah dimana kami pergi di NTT. Ih dari matanya itu ya. Keluar yang cairan-cairan kekuning-kuningan. Dan baunya tidak harum. Jadi saya sudah lihat oh ini orang sakit ini. Ternyata dia punya kanser. Sudah itu waktu kebangunan rohani. Waktu mau berdoa. Tiba-tiba saya lihat dia ada di depan saya. Kan saya agak tinggi berdiri. Tapi di bawah situ ada dia. Sambil dia sodor-sodorkan matanya. Dengan kata lain. Berdoa lah untuk saya. Tapi saya lihat aduh ini cairan ini kurang bagus. Jadi saya pelan-pelan saya jalan mundur-mundur pergi ke tempat lain. Nampaknya rohani. Entah semua orang saya mau berdoa. Tapi sebetulnya saya sedang hindari dia. Supaya saya tidak berdoa untuk dia. Tapi heran Tuhan akhirnya tuntun-tuntun saya untuk tepat berada di orang itu lagi. Dan akhirnya dia begini dia sodor-sodorkan. Saya ingat Tuhan Yesus. Di depan orang yang sakit kusta. Seorang sakit kusta itu berkata Tuhan. Jikalau Tuhan mau. Tuhan dapat tahirkan aku. Kan jijik kan orang yang kusta. Ada basah-basah begitu kan. Ada luka-luka. Dan itu juga contagious. Tapi Tuhan bilang saya mau. Dan dia ulurkan tangan. Dia tempatkan tangan bukan di atas. Tapi dia tempatkan tangan pada tempat yang sakit. Saya ingat akan itu. Jadi di dalam nama Yesus saya ulurkan tangan. Udah saya tutup mata ini ceritanya nih. Pas saya begitu. Aduh basah-basah, basah-basah. Aku dapat di basah-basah. Tapi saya bersyukur. Saya berterima kasih. Berdoa untuk orang itu. Waktu semuanya selesai. Saya lihat orang itu ada di tengah-tengah lapangan. Dan di sekitar dia begitu banyak orang. Yang mendengar kesaksian dia. Bagaimana dia cerita. Bahwa dia dijamah. Dan dia disembuhkan. Benar apa yang dikatakan ini. Kita diberi kuasa. Untuk mengusir roh-roh jahat. Dan kita diperlui kuasa. Untuk melenyapkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Biarlah kita pakai kuasa itu. Yang Tuhan berikan kepada kita. Selama kita pergi untuk memberitakan Injil. Dikatakan pada ayat 7. Pergilah dan beritakanlah. Sebagaimana tadi tercatat di dalam Injil Mateus. Pergilah dan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Saya ingat waktu Henry dan Karen ikut sama kami pergi ke satu desa di NTT. Di Flores. Waktu itu saya sudah capek banget. Sudah capek. Jadi saya bilang. Kamu aja deh Hen. Karena ada orang yang sakit. Kalau gak salah lumpuh dia. Jadi Henry pergi sama Karen. Pergi melayani orang yang lumpuh itu. Dan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dia bangkitkan orang yang lumpuh. Melalui tangan. Daripada Henry dan Karen. Karen masih muda sekali waktu saat itu. Ketika saya dengar apa yang Tuhan lakukan melalui pelayanan mereka. Saya sangat bergembira. Karena sesuai firman Tuhan. Yang dikatakan. Bahwa Tuhan berikan kita kuasa. Untuk mengusir roh jahat. Dan menyiapkan penyakit dan kelemahan. Dan itu yang dilakukan oleh Henry. Ketika ikut bersama-sama dengan kami di Flores. Tapi bukan hanya di Flores. Di mana-mana pun mereka pergi. Dan di mana-mana pun mereka kami pergi. Kami bisa lihat. Saya mengalami orang lumpuh total. Di mana dia hanya ngeces. Apa itu? Ngiler. Udah gak bisa apa-apa. Kakinya udah bengkok. Tangannya bengkok. Tapi ketika kami berkata kepada dia. Dalam nama Yesus. Berdiri lah. Saya pegang tangan dia. Saya tarik dia dari kursi. Dia berdiri. Dalam nama Yesus. Berjalan lah. Maka dia berjalan. Dan sejak itu dia jalan pulang. Dan. Apa. Tandu atau kursi yang dipakai. Waktu dia datang. Tidak dia pakai lagi. Dan sampai kami kembali ke Flores. Orang itu sembuh total. Berjalan sendiri. Sembuh total. Itu semua adalah Yesus. Kristus Tuhan. Karena dia mau. Supaya dunia percaya. Bahwa. Allah mengasihi kita. Dan Allah datang. Menyelamatkan kita. Dan dalam paket keselamatan itu. Ada kesembuhan. Ada kuasa. Ada pemulihan. Ada kasih. Luar biasa. Komplet. Paket keselamatan itu. Dan kami alami. Dan yang ketujuh. Adalah jaminan. Ini harus kita hayati. Masukkan di dalam hati. Renung-renungkan baik-baik. Saya ingat benar. Waktu saya ada di Big Bear. Atau di mana Bear. Apa itu yang di Amerika itu. Ketika kami. Beri. Di sana. Retret. Sungguh. Tuhan. Berikan jaminan. Sesuai dengan. Matius 28. Ayat 20. Aku. Menyertai. Kamu. Senantiasa. Sampai. Pada akhir. Zaman. Saya sungguh merasakan. Ketika saya berada dalam kamar. Dan saya berada dalam ketakutan. Tuhan beserta saya. Dan saya berterima kasih. Saya boleh alami. Pengalaman dengan si. Blonde itu yang. Roh jahat tapi blonde. Di mana dia bilang. This is my room. Aku bersyukur. Tuhan angkat. Dalam tiga hari yang kami berada di sana. Tuhan angkat ketakutan. Tuhan angkat kecemasan. Dan Tuhan berikan saya keberanian. Saya bersyukur. Saya boleh rasakan. Tuhan besertaku. Senantiasa. Dimanapun saya berada. Ada banyak pengalaman. Tetapi. Tidak bisa terlalu lama. Karena Ibu Meika akan melanjutkan. Yang saya alami adalah. Tuhan berikan jaminan. Asuransi. Kepada kita. Yaitu. Aku menyertai. Engkau. Senantiasa. Dan dia tidak pernah tarik ini. Dia tidak pernah patalkan asuransi ini. Jaminan ini. Ketahuilah. Tuhan. Menyertai. Kita sekalian. Tuhan memberkati. Menyertai. Menyertai.